Halo Leo, selamat datang di Freenimo Tarot Channel. Apa kabar Leo? Semoga kamu sehat ya. Semoga bahagia semua Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian kemudahan dan pertunjuk untuk kebahagiaan bahagia dan cintamu. Nah ini adalah tentang pesan dari tim Spirit Guide-mu untuk ujian kehidupan yang kamu alami ya. Oke, ini tim Spirit Guide itu entitas-entitas atau bala tentarnya Tuhan yang ditugasan untuk kayak ngasih petunjuk ke kamu, untuk mengarahkan kamu agar kamu nggak tertidur agar spiritualitasmu kuat, agar spiritualitasmu bangkit. Kayak gitu ya. Nah mereka ini leluhur, animal spirit, malaikat penjaga. Ya, coba kita lihat aja pesannya ini apa, karena pastinya kompak kalau untuk kekuatan kamu gitu loh, untuk kebahagiaan kamu, agar kamu berada di jalur yang tepat. Kalau mengenai pertanda yang datang, aku udah buat videonya ya, coba kamu cari aja, udah perzodiak juga, ada juga yang pilih kartu ya. Oke, Bismillah. Leo, kita akan lihat mengenai pesan dari tim Spirit Guide-mu untuk ujian kehidupan yang kamu alami. Oke, ini ada nature, alam. Oke, tentang alam ya. Ntar aku lihat satu lagi dari Oracle the Moonology. Oke, tentang bulan ya, tentang sesuatu yang masih terselubung. Apakah itu, nanti kita lihat pesannya ya. Karena ini pun juga tentang bulan, ada bulan yang kayak bulan sabit, ada juga yang bulannya tuh kayak full ya. Meditate and contemplate. Meditasi dan berkontemplasi. Oke. Tentang suatu perenungan, tentang suatu pemikiran dan mendengarkan kata hati. Itu yang aku lihat di energi ini. Ya, sebentar ya, Lovelis. Aku lihat buku petunjuk dari Earthy Souls and Spirits Oracle tentang nature. Ini kan bulan-bulannya ada arti tertentu loh, Lovelis. sebentar ya. Oke. Nature. Sebentar, Lovelis. Oke. Tentang healing. Tentang anugerah. Tentang kamu mendengarkan kata hati. Itu yang aku lihat di sini ya. Coba sebentar ya. Kalau tentang arti bulannya. Oke. Kalau yang menghadapnya ke kanan berarti ini ada tentang warloh. Oke. Ini adalah tentang melepaskan. Ini pun sama ya. Tentang melepaskan. Tentang berserah kepada Tuhan. Usaha kamu udah berdoa udah. Nah, di sini makanya bermeditasi dan berkontemplasi. Apapun yang terjadi. Apapun yang gak bisa kamu kontrol. Apapun yang udah lepas dari tanganmu. Itu memang sudah jalanmu. Yang dilepaskan. Yang dipisahkan Tuhan. Memang bukan untukmu. Ada yang lebih baik nanti ke depan. Ya. Artinya sekarang tugasmu adalah bermeditasi. Berkontemplasi. Mendengarkan kata hati. Juga berserah kepada Tuhan. Dan lebih terkoneksi dengan alam. Karena dari alam ini. Nanti banyak petunjuk datang kepadamu. Sekali lagi mengenai petunjuk dan pertanda. Ada aku udah buat videonya ya. petunjuk ini. Yang aku lihat di sini. Lebih banyak datang ke intuisimu nantinya. Makanya di sini. Di sini dipisahkan untuk berkontemplasi. Gitu ya. Levis. Coba aku lihat lebih dalam tentang pesannya. Pesan tim spirit guide. Untukmu. Ini pun tentang bulan ya tuh. Untuk para Leo kali ini. Tentang sesuatu yang masih terselubung sepertinya. night of one. Six of sword. The world. Oke. Bentar lo please. Aku lihat dari energy night of one. Atau di sini ada kata kuncinya immaturity. Tentang sesuatu yang belum matang. Jadi kamu tuh kayak akan dimatangkan. Didewasakan. Dilebih. Dikuatkan di spiritualitasnya ya. Oke. Ya. Sepertinya lebih ke energi. Dimana. Kalau aku lihat di sini ya. Untuk lebih menguatkan. Kayak intuisimu. Lebih menguatkan. Aspirasi-inspirasimu. Ke suatu mindset. Ke suatu cara pandang kamu. Seperti digamarkan satu tongkat ini. Ada satu beginning. Kalau aku lihat. Satu permulaan. Ada satu pembaruan. Gitu. Oke. Karena kalau aku lihat pembaruan ini. Ada di movement. Ada di 6 pedang. Yang artinya. Kamu ini tidak bakal berada di satu titik. Di situ-situ aja. Pernah ada quotes dari Charlie Chaplin. Yang mengatakan. Bahwa gak ada yang permanen di dunia ini. Begitu juga. Kejatuhanmu. Begitu juga. Kekecewaanmu. Gak ada yang permanen. Mungkin kamu berada dalam satu hal. Dimana kamu merasa. Ada satu raihan yang gak tercapai. Tapi ke depannya. Aku lihat ya. Ada dimana. Seperti digamarkan. Completion. Ada satu. Pemecahan dari. Permasalahan yang kamu hadapi. Gitu. Loveless. Ada keadilan datang kepadamu. Karena. Yang dihilangkan. Tuhan. Yang dihilangkan semesta. Yang diambil semesta. Akan kembali dalam bentuk yang. Lain. Atau dari area yang berlainan. Karena. Kita berada dalam dunia. Energi ya. Loveless. Energi itu. Tidak bisa dimusnahkan. Tapi berubah. Bentuk. Gitu. Seperti air jadi uap. Uap jadi awan. Terus lagi jadi hujan. Nah. Seperti itu ya. Begitupun tarot. Tarot itu. Baca energi ya. Loveless. Enggak. Ngeramal. Gitu loh. Aku juga bukan cenayang. Aku just a tarot reader. Aku bisa melihat energi yang tertangkap oleh tarot ini ya. Dan menerjemahkannya. Sehingga. Bisa menangkap energi. Walaupun energi sekali lagi. Bisa berubah. Oke. Di back order decknya ya. Ada lima koin. Jadi emang ada sesuatu yang sepertinya. Kayak. Kamu ini. Mungkin untuk beberapa kasus. Enggak semua ya. Kayak ada yang belum bisa melepaskan. Sesuatu yang terlepas. Dari tanganmu. Bisa cinta. Bisa materi. Pertemanan. Mungkin ditinggal. Sorry ya. Untuk beberapa kasus nih. Leo. Mungkin kamu ditinggal meninggal. Ada sesuatu yang masih melekat. Nah. Untuk melepasan. Kemelekatkan. Kemelekatan. Itu. Aku rasa. Nanti akan ada sesuatu. Dimana. Kamu terus bergerak. Entah gimana caranya. Ya. Kayak ada kehilangan. Ada kekhawatiran. Itu justru. Semesta itu. Ngebangunin kamu. Agar terus bergerak. Agar hidup itu terus berlanjut. Karena ke depan. Ada bahagiamu. Karena ke depan. Ada pembaharuan ini. As of this. Ini satu tongkat. Pembaharuan ini. Aku lihat ya. Satu. Tadi aku udah lihat. Di cara pandang kamu. Tentang kehidupan. Arti hadirnya kamu. Arti hadirnya orang-orang di sekitarmu. Apa sumbang sih kamu. Ke kehidupan ini. Apa sumbang sih. Kamu untuk. Dunia. Ada energy the world. Nah movement ini. Aku rasa ada suatu pergeseran. Bisa di karir. Bisa dicinta. Bisa benar-benar harfiah tempat. Kamu pindah tempat. Pindah kerja. Pindah negara. Pindah kota. Pindah rumah. Apapun itu. Menuju suatu pembaharuan. Seperti digambarkan. Satu koin. Satu tongkat. Ada energy the sun. Dimana ini adalah tentang. Kebahagiaan. Seperti digambarkan the world. Ini energy. Leo ini kuat-kuat loh. Ini Leo. Sun moon rising. Energy kamu kuat-kuat. Pesannya. Ini aku lihat. Untuk bermeditasi. Untuk menyeimbangkan. Atau hal-hal praktis. Dengan spiritualitas. Juga. Untuk kembali ke alam. Karena di alam ini. Kamu bisa. Healing. Bantu kamu healing. Bantu kamu untuk melepaskan. Seperti daun-daun yang gugur. Nanti juga. Akan ada daun-daun yang baru. Kayak gitu. Kalau aku lihat ya. Dan daun-daun yang gugur. Ini si pohonnya gak menangis. Gak khawatir. Karena percaya Tuhan akan menumbuhkan daun-daun baru. Selama dia kokoh berdiri. Selama dia tidak terjatuh. Selama dia tidak tumbang. Nah. Ini pun aku lihat juga. Tuhan kayak numbuh. Kalau kamu pohon ya. Akar kamu tuh kayak lagi dikuatin. Nanti. Angin sekelas apapun. Menejaan kamu. Kamu tegak berdiri men. Gak jatuh lagi. Gitu ya. Makasih banyak ya. Leo. Sedangkan kasih love. Kasih jempol. Bye.